selamat menikmati lihat cara membuatnya bahan-bahannya siapkan 275 gram terigu protein tinggi misalnya cakra kembar siapkan juga 100 gram gula pasir atau 7 sendok makan munjung 1 sendok teh ragi instan setengah sendok teh vanili bubuk 1.4 sendok teh baking powder 1 butir telur utuh 200 gram tape singkong siapkan 225 cc santan bisa pakai kara kecil ditambah dengan air kemudian diukur menjadi 225 cc 1 sendok makan munjung margarin tambahkan dengan 1.4 sendok teh garam masak santan sampai mendidih supaya kue tidak cepat basi diamkan dulu santan sampai suhu ruang lelehkan margarin dengan cara ditim kemudian langkah selanjutnya haluskan tape singkong dan buang serat yang ada di bagian tengah tape singkong campur jadi satu terigu gula vanili bubuk baking powder dan ragi instan masukkan tape singkong telur mixer atau bisa juga diulain dengan tangan mixer dulu sampai rata setelah tercampur rata baru kita masukkan sebagian santan masukkan sisa santan mixer sampai kalis dan licin setelah adonan tercampur rata matikan mixer tambahkan dengan margarin dan garam masukkan garam kemudian mixer lagi sampai kalis dan licin setelah adonan tercampur rata nah setelah adonan kalis dan licin matikan mixer tutup adonan dengan serbet lembab dan istirahatkan adonan selama satu jam panaskan cetakan martabak mini atau cetakan apem atau cetakan cara bikang kemudian beri 1 sendok teh minyak goreng bagian pinggiran cetakan bagian pinggiran cetakan juga dioles dengan minyak goreng setelah panas masukkan 1 sendok makan adonan ke dalam cetakan masak dengan api kecil sampai bagian bawah kue berwarna kuning kecoklatan panas selamat menikmati balik kue setelah bagian bawah berwarna kuning kecoklatan kemudian masak lagi sampai kue matang selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah matang ya menul-menul banget ya kita angkat kuenya mari kita lihat tekstur kue empuk dan enak manisnya pas ada aroma tape singkong cocok sekali untuk teman ngeteh dan ngopi nah itulah tadi video tutorial cara membuat kue kamir semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe dan tap tanda lonceng